Hai Hai guys kembali lagi di channel aku apa kabar semuanya for the days video kita akan bikin unboxing salah satu tas lagi ya yang ceritanya nih sebenarnya niat nggak niat beli maksudnya si jenis tas ini adalah salah satu jenis tas yang bisa dibilang tuh enggak pernah sel jarang mati sel nah itu entah kenapa brand ini hampir semua produknya itu itu sel makanya aku beli yang item-item biasanya berikut saya oke kesempatan banget gitu loh maksudnya untuk beli item itu kita buka aja langsung ya kan aku jasih nih di salah satu jasih pelangganan kan nah dia itu termasuk one of yang aku recommended banget lah pokoknya ya udah cepet fast respawn ya terus kayak konfirmasi kita bareng dapetnya barang yang kita ikutin sorry barang yang kita beli itu dapet apa enggak ya itu konfirmasi itu dapet cepet gitu enggak kayak yang salah satu atau salah dua bre salah salah dua justif online itu yang followernya udah bejipun dan konfirmasinya tuh kayak udah nunggu berbulan-bulan kemudian di infonya adalah tasnya ya oke ini dateng looks like it is it comes fully wrapped ya jadi bukan ini udah dibuka senyaku tapi aku bilang I always prefer yang masih fully wrapped tapi kita nggak juga ya namanya juga bergantung toh jadi sepertensi juga enggak terlalu ingin banget tapi alhamdulillah nggak dapet yang seluruh ini nih oke ini berarti bisa dibilang adalah tas yang sebenernya bisa buat daily bisa buat spesial occasion ini sih ini Vibesnya kayak kelly Vibes ya aduh this is so beautiful kulitnya oh my god lembut banget oh iya ini tektory birds itu sekarang pakainya ini ya buat carecardnya tuh tinggal scan ini nah ini keluar carecardnya jadi udah nggak ada carecardnya cuma ada price tag doang ini dia tasnya aku itu pesen lirazul petit double pack warna black retail price nya itu 648 dollar nah sekarang harganya udah naik you know what terus kemarin juga kemarin aku sempet mau oh iya seti yang timur yang tot kan cuma mikir ah nggak usah lah gitu eh sekarang harganya udah naik dong harga normal ini dia pakai gold hardware oke kita buka ya nah dia tuh bukanya gini weatan gini kemudian bukanya udah ada long stripe nya ada daspacknya of course kerana ini adalah retail item ini masih ada semua Oke setelah melalui perguluan panjang ini dia si removeable adjustable ini dia cantik banget ya dia tuh kulitnya smooth leather tapi kayak ada grainy nya jadi gak kambang scratch sepertinya terus dia lembut banget ini made of german calf skin dia ada top handle nya jadi dia ada tiga warna ya hitam, coklat suede gitu terus ada top handle nya warna kayak gini full top wear bawah gak ada kaki terus dia contrast stitching kayak gini oh my god this is so beautiful nah dalemnya itu terdiri dari beberapa compartment kayak gini ada compartment utama tuh ada satu udah skatnya ini dua tapi skatnya ini bawahnya bolong jadi otomatis kalau kita taruh barang depan bisa aja dia slide ke belakang terus ada slide pocket juga di depan tuh kayak gini terus belakang juga ada tuh kayak gini kemudian di belakang itu ada tiring ring gini buat pasang si hook nya nah yang bagus lagi warnanya lihat deh ini tuh oh my god ini sweat juga ya warnanya cantik banget sih kalau yang ini gak sama kayak warna yang di luar ini cantik banget terus handle ini ini tuh fabric gitu belakang juga sama warnanya kayak merah bata gitu cantik banget terus dia tuh gak kaku kalau ada so smooth sih masih size nya sekali lagi size nya itu 19 cm 19 cm x 17 kemudian dalemnya paling bawah itu ada 9 cm 9 cm jadi aku lupa ngalir jadi aku ngamain case harusnya sih mungat kalau untuk pro max selagi aku pakai ini nah kalau what fits in terms of what fits ini aku ada dompet ah case gitu tapi aku pakai botong kalau apa lagi kalau ini airport itu gak bisa nya baik produk lipstick apa lagi lembab bisi nya lembab bisi hand sanitizer masih sangat muat ini kecil tapi roomy handphone kita bisa ke depan atau belakang kayak gini kalau kita tutup cantik oh my god terus ini yang lucu ya ini kan adjustable nya ada lubang nya langsung gerakan gitu nah kalau yang kucu itu biasanya kan ada si pentolanya disini kalau ini gak ada karena cara pakenya itu ini dibuter cetek nih nah dia ada logo T nya disini jadi ini salah satu tas yang logonya tuh dikit banget ini cuma ada satu dua yang lebih ini salah suara anak-anaknya tiga ini disini ini udah udah ini salah satu assuming bag kalau dibilang if you know it you know it kalau lu tau tapi kalau gak tau pasti akan tebak tebak di sapa gitu ya nah terus si ininya itu bisa taruh halo halo bisa taruh di belakang sini atau banyak juga kalau ditaruh di belakang sini kan pasti dia akan ke depan kan tapi bisa taruh juga di samping ini di sini di sini di sini di sini di sini ini ini namanya namanya Tory Burch cantik banget oke segitu dulu untuk reviewnya kali ini sampai ketemu di video selanjutnya jangan lupa buat komen like and subscribe bye-bye bye